Dua dari tiga pemain keturunan baru akan dibawa Indra Shapri bela Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. Jangan buli arkan kakak, lebih baik buli saya saja. Itu yang nungkapkan Indra Shapri. Dapat restu sang ibu, Matthew Waker, mantap bersama Timnas U17 Indonesia dan siap gabung TC di Bali. Senangnya media Vietnam setelah Tau Sin Taeyong bawa skuad SEA Games 2023. PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Dapat restu sang ibu, Matthew Waker, mantap bersama Timnas U17 Indonesia dan siap gabung TC di Bali. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, menjelaskan secara rinci terkait situasi Matthew Waker yang mendapat panggilan ke Tim Australia U17, meski dia sebelumnya telah membela Timnas U17 Indonesia. Belum lama ini, Matthew Waker ramai menjadi perbincangan publik setelah ia masuk dalam daftar pemanggilan pemain ke Timnas U17 Australia. Namanya bahkan secara resmi telah dirilis oleh Federasi Sepak Bola Australia. Setelah pengumuman tersebut, pecinta Sepak Bola Tanah Air pun berbondong-bondong menanyakan kepastian soal pemain berposisi back ini. Sumarji pun menjelaskan secara rinci terkait situasi Matthew Waker. Matthew Waker saat ini memang tengah menatap di Melbourne, Australia. Untuk itu, sang pemain mendapat pemanggilan ke Timnas U17 Australia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mencuatnya nama Matthew ini membuat PSSI langsung melakukan komunikasi dengan sang pemain dan orang tuanya. Sumarji mengatakan bahwa PSSI langsung menggelar pertemuan dengan Matthew Waker dan keluarganya yang tinggal di Australia. Mereka menjalani pertemuan melalui Zoom dan berbicara soal pemanggilan tersebut. Menurut Sumarji, Matthew dan keluarganya sudah bulat ingin membela Timnas Indonesia. Untuk itu, pemain berusia 15 tahun tersebut dipastikan akan tetap membela Timnas U17 Indonesia ke depannya. 2 dari 3 pemain keturunan baru akan dibawa Indra Shapri bela Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. Berarti Timnas U20 Indonesia, Indra Shapri, memastikan bahwa ia akan membawa 2 pemain keturunan baru untuk memperkuat Garuda Muda ke Korea Selatan. Meski begitu, Indra Shapri enggan menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan menjalani turnamen bertajuk Seoul Earth on Earth U19 2024. Turnamen itu digelar di Stadion Seoul Mokdong atau Seoul Korea pada 28 Agustus sampai 1 September 2024. Selain Timnas Indonesia, turnamen itu juga diikuti oleh Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Timnas U20 Indonesia akan melawan Argentina pada 28 Agustus. Selanjutnya, berjumpa Thailand pada 30 Agustus dan yang terakhir menantang Korea Selatan pada 1 September. Rencananya, mantan pelatih Bali United itu akan mengumpulkan lagi para pemainnya pada 11 Agustus 2024 di Jakarta. Belum diketahui berapa jumlah pemain yang dipanggil Indra Shapri ke U20 Indonesia. Kemungkinan besar, nama-nama pemain dari tim U19 Indonesia saat ini akan kembali dibawa oleh pelatih asal Padang Sumatera Barat itu. Sebelumnya, manajer Timnas U20 Indonesia, Ahmad Yaki, sempat mengatakan bahwa ada tiga pemain keturunan yang direkomendasikan membela tim Merah Putih. Mereka adalah tim Gevens, Maures Mohinoke, dan Dion Mark. Ketiga pemain itu dipilih setelah ikut dalam sebuah turnamen di Perancis beberapa waktu lalu. Senangnya media Vietnam setelah tahu Sinteyong bawa squad SEA Games 2023. Sinteyong akan membawa squad SEA Games 2023 ke ASEAN Cup 2024. Keputusan ini jadi solusi terbaik karena pemanggilan pemain senior dipastikan akan sulit. Pasalnya, ASEAN Cup tidak masuk kalender FIFA, dan pemain yang berkarir di luar negeri sedang fokus bersama klubnya. Selain itu, langkah ini diambil agar pemain muda memiliki jam terbang di kompetisi internasional. Pada ajang tersebut, squad Geruda akan berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Ajang tersebut akan digelar pada bulan November hingga September tahun ini. Media asal Vietnam, SOHA, ikut memberikan komentar terkait hal ini. Membawa pemain muda tentu akan jadi keputusan yang dilematis bagi Sinteyong. Meski memiliki banyak pemain potensial, mereka masih belum mempunyai jam terbang yang banyak. Vietnam sendiri bisa membawa squad terbaiknya karena mayoritas bermain di Liga Lokal. Fakta bahwa Indonesia hanya mengirimkan tim muda ke viala AFF menjadi peluang besar bagi lawannya, termasuk Vietnam, untuk meraih kemenangan, tulis laporan soha.vn. Sementara itu, keberanian Indonesia mengambil sikap tersebut memberikan apresiasi tinggi. Ini jadi sinyal bahwa squad Geruda dalam jalur yang tepat dalam menjaga regenerasi. Bahkan, mereka mengakui bahwa Indonesia jadi salah satu tim yang memiliki perkembangan terbaik. Jangan buli arkan kakak, lebih baik buli saya saja. Itu yang dungkapkan Indra Syapri. Pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syapri memohon kepada semua pihak untuk tidak membuli arkan kakak. Menurutnya, lebih baik semua pecinta sepak bola Indonesia membuli dirinya. Arkan kakak menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial, berkat penampilannya yang tidak sesuai harapan ketika membela timnas U19 Indonesia. Puncaknya, arkan kakak tidak bermain bagus saat timnas U19 Indonesia bermain melawan Thailand. Pada laga final ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Glora Bung Tomo. Arkan kakak masuk pada pertengahan babak kedua untuk menggantikan James Raven. Yang mengalami sidra. Penampilan striker versi solo itu disorot, termasuk dari komentator di televisi. Indra Syapri kesal mendengar arkan kakak dibuli. Menurutnya, tidak pantas pemain asal Blitar Jawa Timur itu mendapatkan perundungan karena usianya masih sangat muda. Mohon saya yang dibuli saja, jangan pemain saya, kasihan, kata Indra Syapri. Arkan kakak masih berusia 17 tahun. Kalian kasihan tidak sama anak-anak yang usianya baru 17 tahun. Lanjutnya, seharusnya netizen tetap memberikan dukungan kepada pemain bernomor fungung delapan itu. Indra Syapri lebih senang ia yang dimuli. Sebab ia sudah kebal mendengar cacian dari netizen Indonesia. PSSI yakin menang di sidang cas pada 15 Agustus 2024. Martin Weiss akan melatih masin Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. PSSI sangat yakin akan menang dalam sidang cas. Perihal Martin Weiss, hingga akhirnya keeper asal Belanda itu bisa membela tim nasi Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Martin Weiss sampai saat ini belum juga bisa membela tim nasi Indonesia. Padahal, keeper berusia 26 tahun itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Lewat proses naturalisasi sejak 30 April 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Martin Weiss, sehingga belum bisa memperkuat tim merah putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan federasi Martin Weiss bisa segera selesai. Update terbaru? Martin Weiss akan menjalani sidang cas pada 15 Agustus 2024. Kata Yunus Nusi, PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar memenangkan sidang cas Martin Weiss. Tujuannya, tentu saja, agar Martin Weiss bisa membela tim nasi Indonesia pada putaran ke-3, kualifikasi pilihan dunia 2026 Jona Asia. Marcelino Ferdinand masih nganggur, rekannya di KMS KDNJ sudah gabung klub Thailand. Penyerang Singapura, Ilhan Pandi Ahmad, dipastikan bergabung dengan klub asal Thailand BG Fatum United. Ini berbeda dengan rekan setimnya di KMS KDNJ, yakni Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand dan Ilhan Pandi sebelumnya sama-sama membawa klub asal Belgia KMS KDNJ. Mereka tak hanya dekat, karena sama-sama membela klub level kedua Belgia KMS KDNJ saja. Namun, Ilhan Pandi dan Marcelino Ferdinand diketahui jadi teman dekat. Bahkan, beberapa waktu lalu mereka terlihat liburan bersama di Bali. Akan tetapi, nasib mereka sepertinya berbeda, karena Ilhan Pandi belum lama ini resmi diperkenalkan dengan klub asal Thailand. Berbeda dengan Marcelino Ferdinand, yang juga kontraknya telah habis dengan klub asal Belgia tersebut. Padahal, mantan pemain Persebaya Surabaya dan Ferdinand ini memiliki kesamaan. Mereka, keduanya pemain yang didatangkan dari Asia Tenggara. Kedua pemain ini memiliki kesamaan karena baik Marcelino maupun Ferdinand sama-sama kesulitan mendapatkan menit bermain. Apalagi, dilihat bahkan pemain Singapura itu memiliki catatan kurang bagus bersama KMS KDNJ. Ilhan Pandi hanya dimainkan sekali di ajang resmi oleh KMS KDNJ. Ini berbeda dengan Marcelino Ferdinand, yang memiliki catatan lebih bagus yakni setidaknya ia dimainkan selama 7 kali dan telah mencatatkan diri mencetak 1 gol. Marcelino Ferdinand, pemain berusia 20 tahun tersebut, belum juga diketahui bakal bergabung tim mana dan ia dipastikan masih menganggur. Walaupun beberapa waktu lalu, Marcelino memang dikaitkan dengan beberapa klub. Bahkan, ia juga disebut-sebut bakal bergabung dengan klub asal Inggris, Oxford United. Akan tetapi, hingga saat ini, pemain muda tim merah putih tersebut belum juga terlihat bergabung dengan klub. Walaupun untuk kompetisi di Eropa, baru akan dimulai pada September mendatang. Sehingga, Marcelino pun masih memiliki waktu untuk diperkenalkan oleh klub resminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!